Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya pada malam hari ini kita juga akan mempelajari mari membaca Alkitab. Dan biarlah kita anak-anaknya boleh terus mengikuti di dalam mari membaca Alkitab ini supaya kita lebih meriakan apa yang Tuhan inginkan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Bapak kami ucap syukur untuk kasih sediamu di dalam kehidupan kami anak-anakmu yang terus kau berkati. Terus-us malam ini juga kau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh mengikuti membaca Alkitab. Di dalam saat ini kami juga akan diulas oleh Saudara Lukas di dalam firman ini. Kita yang berkati untuk Saudara Lukas supaya apa yang disampaikan semuanya menjadikan kami anak-anakmu mengerti dan boleh memahami serta boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Untuk malam hari ini temanya ialah Tuhan atau Ba'ah. Bacaan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21. Kita akan membaca demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini berjalanlah ke timur dan bersumbunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di temui sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah di sana seorang janda sedang memumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab demi Tuhan alamu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata padanya. Janganlah takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan itu pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nampasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgalkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakku itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah ia berseru kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allahku apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allahku pulangkanlah fikirannya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia. Ini anakmu. Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan di atas muka bumi ini. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan Obaja mengambil seratus orang nabi lalu menyembunyikannya mereka lima puluh lima puluh sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obaja jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obaja pergi ke arah yang lain. Sedang Obaja di tengah jalan ia bertemu dengan Elia setelah menengah dia ia sujud serta bertanya Engkau kah ini hai Tuhanku Elia? Jawab Elia kepadanya benar Pergilah katakan kepada Tuhanmu Elia ada Tetapi jawab Obaja Apakah dosa yang telah ku perbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya Demi Tuhan Alamu yang hidup sesungguhnya Tidak ada bangsa ataupun kerajaan yang tidak didatangi Suruhan Tuhanku Ahab untuk mencari engkau Dan apabila orang berkata Ia tidak ada Maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu Bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana Dan sekarang engkau berkata Pergilah katakan kepada Tuhanmu Elia ada Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya Dan engkau tidak didapatinya Tentulah ia akan membunuh aku Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan Tidakkah diberitahukan kepada Tuhanku Apa yang telah kulakukan Pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan Bagaimana aku menyembunyikan seratus orang nabi-nabi Tuhan dalam gua Lima puluh lima puluh sekelompok Dan sekarang mengapa engkau berkata Pergilah katakan kepada Tuhanmu Elia ada Ia pasti akan membunuh aku Jawab Elia Demi Tuhan semesta alam yang hidup Yang kulayani sesungguhnya hari ini juga Aku akan memperlihatkan diri kepadanya Lalu pergilah Obaja menemui Ahab Dan memberitahukan hal itu kepadanya Kemudian Ahab pergi menemui Elia Segera sesudah Ahab melihat Elia Ia berkata kepadanya Engkau kah itu yang mencelakakan Israel Jawab Elia kepadanya Bukan aku yang mencelakakan Israel Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan Dan engkau telah mengikuti para ba'a Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel Di Gunung Karmel Juga Nabi-Nabi Ba'al yang 450 orang itu Dan Nabi-Nabi Asherah yang 400 itu Yang mendapat makan dari meja istana Isabel Ahab mengirim orang ke seluruh Israel Dan mengumpulkan Nabi-Nabi itu ke Gunung Karmel Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang Dan bercabang hati Kalau Tuhan itu Allah ikutilah dia Dan kalau ba'al ikutilah dia Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya Sepatah kata pun Lalu Elia berkata kepada rakyat itu Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan Padahal Nabi-Nabi Ba'al itu ada 450 orang banyaknya Namun baiklah diberikan kepada kami Dua ekor lembu jantan Biarlah mereka memilih Seekor lembu Memotong-motongnya Menaruhnya ke atas kayu api Tetapi mereka tidak boleh menaruh api Aku pun akan mengolah lembu yang sekor lagi Meletakkannya ke atas kayu api Dan juga tidak akan menaruh api Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan Maka Allah yang menjawab dengan Nabi Dialah Allah Seluruh rakyat menyahut katanya Baiklah demikian Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Ba'al Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu Karena kamu ini banyak Sesudah itu panggilan nama Allahmu Tetapi kamu tidak boleh menaruh api Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka Mengolahnya dan memanggil nama Ba'al Dari pagi sampai tengah hari katanya Ya Ba'al jawablah kami Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjingka Di sekelilingi mesja yang dibuat mereka itu Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya Panggilah lebih keras Bukankah dia Allah Mungkin ia merenungkan Mungkin ada urusannya Mungkin ia bepergian Barangkali ia tidur Dan belum terjaga Maka mereka memanggil lebih keras Serta menoreh-noreh dirinya Dengan pedang dan tombak Seperti kebiasaan mereka Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka Sesudah lewat tengah hari Mereka kerasukan sampai waktu Mempersembahkan korban petang Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Tidak ada tanda perhatian Kata Elia kepada seluruh rakyat itu Datanglah dekat padaku Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan Yang telah diruntukannya itu Kemudian Elia mengambil 12 batu Menurut jumlah suku keturunan Yaakub Kepada Yaakub inilah Telah datang firman Tuhan Engkau akan bernama Israel Ia menderikan batu-batu itu Dan menjadi mesbah Demi nama Tuhan Dan membuat suatu parit Sekeliling mesbah itu Yang dapat memuat Dua sukat benih Lalu ia menyusun kayu api Memotong-motong lembu itu Dan menaruh potongan-potongan Di kertas kayu api itu Sesudah itu ia berkata Penulia empat buyung dengan air Dan tuangkan ke atas korban bakaran Dan ke atas kayu itu Kemudian katanya Buatlah begitu untuk kedua kalinya Dan mereka berbuat begitu Untuk kedua kalinya Kemudian katanya Buatlah begitu untuk ketiga kalinya Dan mereka berbuat begitu Untuk ketiga kalinya Sehingga air mengarir Ke sekeliling mesbah itu Dan bahkan parit itu Penuh dengan air Kemudian pada waktu Mempersembahkan korban petang Tampilah Nabi Ilya Dan berkata Ya Tuhan Allah Ibrahim Ishak dan Israel Pada hari ini Biarlah diketahui orang Bahwa engkau lah Allah Di tengah-tengah Israel Dan bahwa aku ini Hambamu Dan bahwa atas firmanmulah Aku melakukan segala perkara ini Jawablah aku ya Tuhan Jawablah aku Supaya bangsa ini Mengetahui Bahwa engkau lah Allah ya Tuhan Dan engkau lah yang Membuat hati mereka Tobat kembali Lalu turunlah api Tuhan menyambar Habis korban bakaran Kayu api Batu Dan tanah itu Bahkan air yang di dalam Parit itu pun Habis di jilatnya Ketika seluruh rakyat melihat Kejadian itu Sujudlah mereka Setelah berkata Tuhan Dialah Allah Tuhan Dialah Allah Kata Ilya Kepada mereka Tangkaplah Nabi-Nabi Ba'el itu Seorang pun dari mereka Tidak boleh luput Setelah ditangkap Ilya membawa mereka Ke sungai Kison Dan menyembelinya Mereka di sana Kemudian berkatalah Ilya kepada Ahab Pergilah Makanlah Dan minumlah Sebab bunyi Derau hujan Sudah kedengaran Lalu Ahab pergi Untuk makan dan minum Tetapi Ilya naik Ke puncak gunung Karmel Lalu ia membukuk Ke tanah Dengan mukanya Di antara Kedua lututnya Setelah itu Ilya berkata Kepada bujangnya Naiklah ke atas Lihatlah ke arah laut Bujang itu Naik ke atas Ilya melihat Dan berkata Tidak ada apa-apa Kata Ilya Pergilah sekali lagi Demikianlah Sampai tujuh kali Pada ketujuh kalinya Perkataan bujang itu Wah Awan-awan kecil Sebesar telapak tangan Timbul dari laut Lalu kata Ilya Pergilah Katakan kepada Ahab Pasang keretamu Dan turunlah Jangan sampai Engkau terhalang Oleh hujan Maka dalam sekejap Mata Langit menjadi Kelam Oleh awan Badai Lalu turunlah Hujan yang lebat Ahab Naik ke kereta Lalu pergi Ke Israel Tetapi Kuasa Tuhan Berlaku atas Ilya Ia mengikat Pingganya Dan berlari Mendahuli Ahab Sampai ke jalan Yang menuju Israel Ketika Ahab Memberitahukan Kepada Isabel Segala yang dilakukan Oleh Ilya Dan perihal Ilya Membunuh semua Nabi itu Dengan pedang Maka Isabel Menyuruh seorang Suruhan Mengatakan Kepada Ilya Beginilah kiranya Para Allah Menghukum aku Bahkan lebih lagi Daripada itu Jika besok Kira-kira Pada waktu ini Aku tidak Membuat nyawamu Sama seperti Nyawa salah seorang Dari mereka Maka Takutlah ia Lalu bangkit Dan pergi Menyelamatkan Nyawanya Dan setelah Sampai ke Beersheba Yang termasuk Wilayah Yehuda Ia meninggalkan Bujang di sana Tetapi Ia sendiri Masuk ke padang Gurun Sehari perjalanan Jauhnya Lalu duduk Di bawah Sebuah pohon arar Kemudian Ia mengikmati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambilah nyawaku Sebab aku Tidak Lebih baik Daripada Nenek moyangku Sesudah Ia berbaring Dan tidur Di bawah pohon arar Tetapi Tiba-tiba Seorang malaikat Menyenduh dia Setelah berkata Kepadanya Bangunlah Makanlah Ketika Ia melihat Sekitarnya Maka pada Sebelah kepalanya Ada roti bakar Dan sebuah Kendi Berisi air Lalu ia makan Dan minum Kemudian Berbaring pula Tetapi Malaikat Tuhan Datang Untuk kedua kalinya Dan menyenduh Dia setelah berkata Bangunlah Bangunlah Makanlah Sebab Kalau tidak Perjalananmu Nanti terlalu jauh Bagimu Maka Bangunlah Ia Lalu makan Dan minum Dan oleh Kekuatan makanan itu Ia berjalan Empat puluh hari Empat puluh malam Lamanya Sampai Ia ke gunung Allah Yaitu Gunung Horeb Disana Masuklah ia Kedalam sebuah Gua Dan bermalam Disitu Maka firman Tuhan Datang padanya Demikian Apakah kerjamu Disini Hai Elia Jawabnya Aku Berkerja Segiat-giatnya Bagi Tuhan Alah Semesta Alam Karena Orang Israel Meninggalkan Perjanjianmu Meruntuhkan Mesbah-mesbahmu Dan membunuh Nabi-nabimu Dengan pedang Hanya Aku Seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka Ingin Mencabut Nyawaku Lalu Firmanya Keluarlah Dan berdiri Di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan Lalu Angin besar Dan kuat Yang membelah Gunung-gunung Dan memecahkan Bukit-bukit baru Mendahuli Tuhan Tetapi Tidak ada Tuhan Dalam angin Dan sesudah Angin itu Datanglah gempa Tetapi Tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Dan sesudah gempa itu Datanglah api Tetapi Tidak ada Tuhan Dalam api itu Dan sesudah api itu Datanglah bunyi Angin Sepoy-sepoi Bahasa Segera sesudah Elia mendengarnya Ia menyelubungi Mukanya Dengan jubahnya Lalu Pergi keluar Dan berdiri Pintu gua Maka datanglah Suara kepadanya Yang berbunyi Apakah kerjamu Di sini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja Sekiat-kiatnya Bagi Tuhan Alah semesta alam Karena orang Israel Mendinggalkan Perjanjianmu Meruntukkan Mesbah-mesbahmu Dan membunuh Nabi-nabimu Dengan pedang Hanya aku Seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka Ingin mencabut Nyawaku Firman Tuhan Padanya Pergilah Kembalilah Ke jalanmu Dan melalui Padanggurun Kedamsik Dan setelah Engkau sampai Engkau harus Mengurapi Asael Menjadi raja Atas aram Juga Yehu Jucu Nimsi Haruslah kau Urapi menjadi Raja-raja Atas Israel Dan Elisa Bin Safad Dari Abel Meholah Harus kau Urapi menjadi Nabi Menggantikan Engkau Maka siapa Yang terleput Dari padang Asael Akan dibunuh Oleh Yehu Dan siapa Yang terleput Dari padang Yehu Akan dibunuh Oleh Elisa Tetapi Elia Dari dekatnya Ia menemparkan Jubahnya Kepadanya Lalu Elisa Meninggalkan Lembu itu Dan berlari Mengikuti Elia Katanya Biarkanlah Aku mencium Ayahku Dan ibuku Dahulu Lalu Aku akan Mengikuti Engkau Jawabnya Kepadanya Baiklah pulang Dahulu Dan ingatlah Apa yang telah Kuperbuat Kepadamu Lalu Berbaliklah Ia Daripada Elia Ia Mengambil Pasangan Lembu Menyembelinya Dan memasak Dagingnya Dengan bajak Lembu itu Sebagai Kayu api Ia Memberikan Dagingumu Kepada Orang-orangnya Kemudian Makanlah Mereka Sesudah itu Bersiaplah Ia Lalu Mengikuti Elia Dan menjadi Pelayan Demikian Sejauh Kita Membaca Firman Tuhan Kiranya Kita Terus Diberkati Oleh Kasih Siti Amin Bapak Ibu Saudara Sekalian Kita Tidak Menyembah Berhala Tapi Benarkah Demikian Apakah Berhala Itu Berhala Adalah Segala Sesuatu Yang Menjadi Lebih Penting Daripada Tuhan Berhala Adalah Hal-hal Yang Kita Tidak Dapat Hidup Tanpanya Jika Hidup Anda Tidak Ada Harapan Tanpa Adanya Seseorang Misalnya Maka Orang Itu Telah Menjadi Berhala Bisa Bayangkan Hidup Anda Tanpa City Player Mobil Roller Breads Dan Program TV Pekerjaan Olahraga Uang Popularitas Kesenangan Teman Dan Masih banyak Lagi Kita perlu Memastikan Bahwa Tidak ada Satupun Dalam hidup Ini Yang menjadi Lebih penting Sehingga Mengambil Tempat Yang seharusnya Diberikan Kepada Tuhan Penyembahan Berhala Secara Perlahan Masuk Kedalam Kehidupan Bangsa Israel Mereka Berpikir Tidak ada Salahnya Menyembah Berhala Karena Mereka Juga Menyembah Allah Yang Benar Mereka Tidak Menyadari Bahwa Berhala Mereka Mulai Menggantikan Tuhan Dalam Hati Mereka Tuhan Mengirim Elia Untuk Memberi Tantangan Mengenai Penyembahan Bangsa Israel Kepada Baal Elia Menegur Bangsa Itu Dengan Menyuruh Mereka Memilih Tuhan Atau Memilih Baal Mereka Tidak Dapat Memilih Keduanya Kita Cenderung Akan Menilai Bangsa Israel Sebagai Orang Orang Yang Bodoh Namun Seringkali Kita Sama Seperti Mereka Merasa Lebih Puas Merasa Lebih Aman Ketika Kita Punya Berhala Sekaligus Kita Punya Tuhan Tantangan Dari Satu Raja Raja 18 Ayat 21 Tetap Berlaku Bagi Kita Hari Ini Berapa Berapa Lama Lagi Kamu Berlaku Timpang Dan Bercabang Hati Kalau Tuhan Itu Allah Ikutilah Dia Dan Kalau Baal Ikutilah Dia Amin Marilah Kita Berdoa Ya Ya Tuhan Kami Sadar Kau Tanpa Engkau Kami Bukan Siapa Siapa Dan Hanya Bersamamulah Kami Memiliki Segalanya Tuhan Tolonglah Kami Jaga Kami Agar Tidak Ada Satupun Yang Menjadi Berhala Kami Yang Mengambil Tempat Yang Seharusnya Hanya Disediakan Bagimu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Sekalian Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Yesus Kami Yesus Kami Yesus Kami An Kami